Halo teman-teman, kembali lagi di channel PONPONI Jadi teman-teman, selamat datang kembali di channel aku Dan di video kali ini, aku akan mereview toko manisa Nah, jadi toko manisan ini, ada yang request ya teman-teman Nah, jadi aku buatin, terima kasih kepada yang sudah request Dan silahkan kalian komentar lagi di bawah, jangan kecil hati Tunjukin ide-ide menarik kalian Dan aku bakal, insyaallah aku bakal bikin yang komentarnya aku pilih ya teman-teman Oke, jadi kita langsung aja Jadi ceritanya si PONI ini baru pulang sekolah Dan kita akan langsung menuju ke toko manisan Karena si PONI lapar teman-teman Menaiki skuter canggih ini Kita langsung aja Karena dia sekalian pulang sekolah, dia sekalian pulang ke rumah ya teman-teman Nah, jadi Toko manisannya itu ada di samping rumahnya ya teman-teman Samping rumahnya PONI Jadi kita langsung aja belok kesini Itu dia teman-teman toko manisannya Wah Ini deh teman-teman toko manisannya Yeay, buka teman-teman toko manisan Itu ada Tepon ya, lagi nelpon-nelpon tuh Dia jaga warung Kita langsung aja parkir di Di mana ya, disini deh Ini ada Mr. Bear Mr. Bear Mr. Bear kamu menari-nari Hai Mr. Bear You look so cute Oke teman-teman Jadi reviewnya kita mulai dari depan dulu ya teman-teman Nah, ini tampilannya seperti yang kalian bisa lihat Tadang Aduh, kok kena pagar ya Sorry teman-teman Tadang Gimana teman-teman? Bagus nggak? Kalau kalian suka silahkan ya teman-teman Nah Di sebelah sini Ini ada Mr. Bear Sama Love Light disini Yang menyinari kalau malam-malam ya teman-teman Terutama Disini ada pohon ceri basem Sebesar bunganya yang bertaburan Nah, terus itu Di sebelah sini Ini suku terku tadi ya Nah, di sebelah sini tuh ada rumput Kenapa ada bunganya ya teman-teman Ini sebenarnya kalian bisa beli bunganya itu Di toko bunga yang ada di promenade Nah, terus itu kalian beli Kalian pencet item Terus kalian pencet ya bunganya Nanti kalian otomatis taruh bunganya sendiri Nah, oke teman-teman Di sebelah sini ada lampu Lampu estetik ya teman-teman Aku bilangnya soalnya ini estetik banget gitu Kayak kuno-kuno Tapi bagus ya teman-teman Gimana menurut kalian Nah, terus disini ada Mieng Halo Mieng Mieng menjaga toko ya Mieng Nah, sebenarnya Mieng itu ada di dalam sana Nanti ya kita masuk Ini namanya Cokopon Cokopon Cokoponnya buka ya teman-teman Jadi nama tokonya adalah Cokopon Bagus gak teman-teman nama Cokopon Kayak imut-imut gimana gitu ya kan Terus di bawah sini Eh di bawah Di sini Di samping sini Wah pintunya kebuka ya teman-teman Tembus Terus teman-teman Di sini itu ada Ceribasam sewarna-warni Nah, ini dari Vence ya Dari Vence Kembacanya Nah, terus itu Dipanjangin Ditinggin begitu Terus ada ceribasam kecil-kecil Diwarnain deh teman-teman Oh ya, kemarin tuh banyak yang bilang Cara baca Tulisan Palace itu Place Palace Hmm, aku bingung lagi kan teman-teman Place Maybe Ya begitu ya teman-teman Sebenarnya aku Gak terlalu pinter ya dalam bahasa Inggris Tapi lumayan lah ya teman-teman Cuma terkadang bingung aja gitu Bacanya gimana Nah, terus di sini tuh ada rumput Di bawahnya ini Di bawahnya Papan Cokopon Nah, kita langsung masuk aja teman-teman Jadi ini pintunya Pintunya bisa geser ya teman-teman Jadi pintunya ini pintu ala-ala Jepang gitu Yang bisa digeser satu arah Bagus gak teman-teman? Pintunya cantik ya Oh iya di depan sini ada lampu tumbler teman-teman Ini kalau malam biar terang ya Nanti aku tunjukin kok versi malamnya Ayo kita masuk dulu Ting-tong Wow Ini dia toko manisannya teman-teman Kalau kalian masuk Kalian akan langsung melihat hal ini ya Karena toko manisannya itu sederhana Kecil Simple Tapi ya Oh ini Miung Hai Miung Miung duduk di atas kursi Dia menjaga toko juga Dia menemani Sipon Hai Pon Oh hai Pon Wah Sipon berbunga-bunganya teman-teman Berhati-hati Nah si Pon ini jaga kasir ya Dia jaga uang Jaga uang Yang menerima lah pokoknya Ya pokoknya kalau mau bayar disini ya teman-teman Ribet amat ya Ya ampun Jadi disebelah sini nih ada rak kue Kenapa kuenya dirakin Ini jadi kalau misalnya ada yang mau beli tinggal dibuka raknya Ini karena kue ulang tahun ya teman-teman Kue ulang tahun itu sangat-sangat harus dijaga kebersihannya Karena nanti bakal dimakan oleh orang-orang banyak ya teman-teman Apalagi kuenya segede ini itu Kalau rusak kan sayang ya teman-teman Nah terus disebelah sini ada cherry blossoms Beserta vase yang gede banget ya teman-teman Gede banget kan ini Terus dibawahnya ini ada vase stand Jadi dia gak melayang teman-teman Nah disebelah sini ini ada namanya kagami mochi Kagami mochi ini maksudnya mungkin Mochi yang itu yang buatnya itu dari Pokoknya kagami mochi itu mochi untuk Biasanya tahun baru gitu loh teman-teman Iya gak sih kalau salah maaf ya teman-teman Kalau salah kalian bisa benerin di kolom komentar ya Seperti waktu itu Seperti yang kasus palace itu Palace Place Ya itu Nah terus disini ada present box Yang ditempel-tempel Biar rame ya teman-teman Terus di atasnya ini ada ilmi line Ilmi line yang lurus Terus warnanya aku ganti ya teman-teman Biar gak monoton Karena biasanya warna yang original itu Terlalu kuning dan terlalu terang Aku gak terlalu suka Nah terus ini aku ganti warnanya agak keoren-orenan gitu Cantik ya teman-teman Disini ada ceri blossoms tanpa vase Kenapa? Karena mungkin aku lupa ya teman-teman Maaf ya teman-teman Jadi nih perlu dikasih vase gitu Nanti jadinya agak tinggi Kayak yang sebas itu ya teman-teman Ya maaf ya teman-teman Aku lupa banget Aku pas liat ini aku langsung shock Kok aku lupa taruh vase-nya ya teman-teman Aduh Nah disini ada tempat kasir Ada bapak pon Hai bapak pon All I need is you Oh thank you Oh I love you Nah teman-teman Ada laptop Ada kursi juga Ada love like Like love love like Ya bener Love like ya teman-teman Nah disini ada chocolate bar Chocolate bar itu maksudnya tuh kayak coklat batangan gitu Di atasnya ini paling atas Terus di bawahnya ada mandarin Jeruk mandarin Di bawahnya lagi ada kagami mochi Sebenarnya agak jorok ya teman-teman Kagami mochinya tuh taruh paling bawah Seharusnya taruh di tengah ya Tapi sudah terlanjur ya teman-teman Gak apa-apa lah ya Kan Nanti bisa beli yang sebelah situ tuh Yang lebih segar Nah terus di sebelah sini ada kursi Ada kursi Ada walem Ada ilmi lain lagi Nah ini bisa berduduk ya Kita duduk Hmm kita bisa menjaga toko disini teman-teman Nah oke Kita langsung lanjut aja review Oh ya ini yang Disini ada fastnya ya teman-teman Nah terus di sebelah sini Ini ada makanan-makanan Ada roti Roti-roti Eropa gitu teman-teman Roti-roti orang barat ya Terus disini ada Strawberry ice cream Ini ada matcha ice cream And Short cake Hmm ya short cake Tapi short cake kah ya namanya Pokoknya dia tuh kayak potongan kue gitu loh teman-teman Nah kalau kalian tau ini Kue yang sebelah sini Itu kalau dipotong Untuk per orang satu porsi itu Jadinya segini teman-teman Tapi ini gede banget ya Jadi ini yang versi Large Atau versi big Nah terus itu disini ada Presents box Tapi bedanya dari yang disana Itu tuh ini Diganti materialnya jadi gelas Jadi kaca Jadi cantik kan teman-teman Nah Oke terus di atasnya ada Illumiline lagi Nah teman-teman Jadi di tengah-tengah sini ini Ada tempat present box Yang banyak sekali Sama ada kayak angpau di bawahnya Nah kalau kalian bertanya-tanya ini apa Jadi sebenarnya ini toko manisan itu bisa untuk Membuat oleh-oleh ya Membukus oleh-oleh Jadi misalnya mau beli makanan yang ini atau yang itu Atau yang disebelah sana juga bisa Akan dibungkus di present box Seperti ini jadinya Nah terus itu angpau nya itu maksudnya Bukan angpau isi duit Bisa sih isi duit Tapi bisa isi juga surat ya teman-teman Nah ya begitu deh teman-teman Jadi maksud aku menaruh mereka disini tuh adalah Itu alasannya karena biasanya Aku kalau ke toko kue Jarang sih Jarang sih ke toko kue Tapi biasanya kalau misalnya Mau dibawa pulang itu kan dibungkus dulu ya Dalam kotakan ya Jadi seperti ini deh teman-teman Aku taruh kotakannya Ada macam-macam ukurannya ya teman-teman Ada yang paling gede Itu yang warna putih itu untuk naruh kue Terus untuk naruh kagami mochi Kagami mochi nya itu Bisa ditenggelamkan dalam kardus Nggak sih teman-teman Ya sembarang ya teman-teman Kagami mochi bisa aja sih Terus disini ada mandarin Bisa taruh mandarin Bisa taruh coklat bar Bisa taruh roti Bisa taruh es krim juga Bisa taruh shortcake Nah Disini ada miung Kita nggak bisa naruh miung ya Dalam sekotak ya Jangan ya teman-teman Terus di atas sini tuh ada walem Hmm Oke Nah segitu aja teman-teman Dalamnya ya Mungkin kita akan keluar Oh ya kita mau beli dulu nih Kita mau beli Aku mau beli manisan Anu nih Shortcake aja Nah Bapak aku mau bayar Bapak Pond Shortcake Oke Terima kasih Bapak Pond Kita sudah mendapat Itu Shortcake di dalamnya Teman-teman Nah jadi Aku akan membawa ini Ke rumah Nah oke teman-teman Mungkin segini dulu Video dari aku Seperti biasanya Kalau kalian suka Silahkan like Comment and subscribe Dan Jangan lupa request lagi Kalau kalian mau Tunjukin ide-ide menarik kalian Supaya aku bisa bikinin Seperti yang kalian mau Ya teman-teman See you in next video Bye 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 bye